Soal SDP Scuranmur diametkan Tim Macan Polsek Kota Baru. Pelaku tersebut baru satu bulan bebas dari penjaro dan kembali beraksi di kawasan Simpang Tigo Sipin Kota Baru. Hari Gunawan Wago RT7 Lubo Ruso, pemayung batang hari diametkan Tim Macan Polsek Kota Baru usai melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Simpang Tigo Sipin Kota Baru pada 27 Oktober lalu. Hari sendiri merupakan residipis yang baru sebulan bebas dari penjaro. Namun naasnya aksi Kaliko diketahui Wago sehingga berhasil dibekuk oleh Wago dan Tim Patroli Polsek Kota Baru. Kapolsek Kota Baru Kompol Aprito mengatakan bahwa saat tersangka Hari Gunawan sedang berusaha maling moto korban. Aksinya diketahui oleh kakak korban yang berada tidak jauh di lokasi. Kemudian kakak korban meneriaki pelaku. Akibatnya terlihatkan itu memancing perhatian Wago sekitar sehingga pelaku dengan mudah ditangkap. Beselang beberapa waktu anggota Polsek Kota Baru mengamankan pelaku untuk mencegah amukan Wago. Yang mana TKP terjadi di Lorong Teluk Kenali. Lorong Teluk Kenali harinya hari Rabu 27 Oktober 2021. Tersangka yang berhasil kita amankan bernama Hari Gunawan. Tempat lahirnya di Lubu Ruso, 193. Alamat pun di Jalan Lubu Ruso, Petangari. Perugian seperti yang kita lihat bersama yaitu satu buah Honda Astraea warna hitam. Belaku lewek diketahui beraksi bersama rekannya berinisial NG yang saat Iko masih dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya tersangka hari akan dikenukan pasal 363 KHP dengan pemberatan ancaman kurungan penjaro maksimal 5 tahun penjaro. Di Masan Jaya, Jep TV Ngabab